Kita kesorotan selanjutnya, Saudara Komnas HAM merilis temuan investigasi kematian 6 anggota FPI yang bentrok dengan polisi di Tol Cikampek. Komnas HAM meminta penyelidikan lebih lanjut terkait senjata api yang dimiliki anggota FPI dalam baku tembak dengan polisi. Komisioner Komnas HAM, Hoyrul Anam, menyatakan investigasi Komnas HAM masih menyisakan pertanyaan yang perlu diselidiki lebih lanjut, yakni adanya mobil yang mengikuti rombongan rizik sihab yang dinyatakan polisi, bukan bagian dari tim polisi. Selain itu, Komnas HAM juga meminta ada penyelidikan lebih lanjut tentang senjata api yang dimiliki anggota FPI saat baku tembak dengan polisi. Yang berikutnya, mendalami dan melakukan penegakan hukum terhadap orang-orang yang terdapat dalam dua mobil Avanza Hitam B1278PWQ dan Avanza Silver B1278KGD. Oh ini salah nih, sorry, sorry. Yang Avanza Hitam itu B1259PWQ dan Avanza Silver B1278KGD. Ini taipo ya. Yang berikutnya adalah mengusut lebih lanjut ke pemilikan senjata api yang diduka digunakan oleh Laskar FPI. Selain itu, Komnas HAM menyatakan ada pelanggaran HAM terkait penembakan terhadap empat anggota FPI. Komisioner Komnas HAM, Hoyrul Anam, menyatakan enam anggota FPI tewas dalam dua situasi berbeda. Dua anggota FPI tewas dalam baku tembak dengan polisi dalam situasi saling serepet mobil. Sementara empat anggota FPI lainnya yang tewas di kilometer 50 Tolci Kampek dinilai Komnas HAM sebagai pelanggaran HAM dan diminta ditindak lanjuti kerana hukum pidana hingga pengadilan. Jadi kira-kira dari tadi penjelasan Pak Anam sampai kemudian kesimpulan, rangkaian peristiwanya dimulai dari Sentul. Dari Mutiara Sentul terus masuk ke Tol, Terus Jor, Terus kemudian masuk ke Tol Jakarta Cikampek lewat atas. Jadi lewat jalan tol layang, begitu terus, sampai kemudian keluar di pintu tol. Sementara itu Polri menghargai hasil investigasi dan rekomendasi Komnas HAM tentang adanya dugaan pelanggaran HAM dalam insiden tewasnya empat anggota FPI di Tol Cikampek. Kadif Humas Polri, Irjen Argo Yuwono menyatakan, Polri masih menunggu surat resmi dari Komnas HAM. Irjen Argo Yuwono menambahkan, Polri akan membuktikan seluruhnya dalam sidang di pengadilan. Polri menghargai hasil investigasi dan rekomendasi dari Komnas HAM, yang pertama. Yang kedua, jadi Polri masih menunggu surat resmi yang nanti dikirimkan ke Polri. Ya tentunya nanti kan kita pelajari rekomendasi maupun surat itu yang masuk ke Polri. Yang ketiga, bahwa penyidik ataupun Polri dalam melakukan suatu kegiatan penyidikan, suatu tidak pidana tentunya berdasarkan keterangan saksi, keterangan tersangka, barang bukti maupun petunjuk. Ya tentunya nanti semuanya harus dibuktikan di sidang pengadilan. Ya itu aja. Oke, makasih ya. Ada bukti maupun petunjukkan ada baku tembak? Kita tunggu. Gimana? Ada baku tembak bahwa Komnas HAM, memang ada baku tembak dalam kasus. Ya itu sesuai dengan faktanya ditemukan di sana ya. Terima kasih telah menonton!